Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau BAKAMLA menggelar pelatihan pengawak drone jenis Vertical Take-Off and Landing atau VITOL. Pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengawasan maritim melalui pemanfaatan teknologi canggih. Pelatihan drone VITOL berlangsung di Batam, Kepulauan Riau mulai tanggal 10 hingga 14 Juni 2024. BAKAMLA RI melibatkan sebanyak 35 personel terbaik kapal negara dan zona dalam pelatihan ini. Mereka dipersiapkan untuk mengoperasikan drone pengawas jenis Vertical Take-Off Landing. Sederhananya, sebuah teknologi terbaru yang memungkinkan penerbangan vertikal tanpa memerlukan landasan pacu yang luas. Adanya teknologi VITOL, BAKAMLA dapat melakukan pengawasan lebih secara efisien dan luas di berbagai wilayah perairan, termasuk yang sulit dijangkau oleh kapal patroli konvensional. Pasalnya, drone tersebut mampu terbang di ketinggian 3.000 meter dengan jangkauan jarak hingga 75 kilometer dan bertahan selama 4 jam. Selama perlatihan berlangsung, para personel BAKAMLA diberikan pemahaman mendalam tentang teknis operasional drone VITOL, seperti pemeliharaan, navigasi, dan pengendalian jarak jauh. Mereka juga dilatih dalam penggunaan peralatan pendukung, seperti kamera canggih dan sensor penginderaan, yang terintegrasi dalam drone untuk mendapatkan data yang akurat dan real-time di aktivitas perairan. Selain itu, pelatihan drone VITOL juga menekankan pada aspek hukum dan regulasi terkait penggunaan teknologi drone dalam operasi maritim. Dengan adanya pelatihan drone VITOL, para personel BAKAMLA diharapkan akan mampu mengoptimalkan peran lembaga dalam penegakan kedaulatan dan keamanan perairan Indonesia. Pelatihan ini juga menjadi salah satu langkah penting dalam upaya BAKAMLA untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Terima kasih telah menonton!